Selamat datang di Cary Spot, berikut adalah hasil lengkap Orland Master 2023 babak kuartal final hari Jumat 7 April 2023, berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cary Spot. Terima kasih. Dibuka dari sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra Kejutan dari India, Priyansu Ranjawat, masih melenggang sampai babak semifinal setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Cina TV, Ciyujian, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-18. Tunggal Putra, Dermak Magnus Johansson, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Tunggal Putra Malaysia, Leong Junhao, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-16. Tunggal Putra Cina, Leilansi, melaju babak berikutnya setelah menyinggirkan Tunggal Putra Tuan Rumah, Alex Lener, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-19. Tunggal Putra, Irlandia, Nat Nguyen, melaju babak semifinal tanpa harus bermain karena Tunggal Putra asal Israel, Misha Silberman, menyatakan mundur dari turamen karena mengalami cedera. Bergeser ke sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus terhenti langganya di babak kuartal final di tangan Nifonoli dari Jerman, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-12. Tunggal Putri Amerika, Wenzang, melaju babak semifinal setelah menyinggirkan rekan segaranya Iris Wang, lewat pertarungan 3 game, 12-21, 21-16, 21-13. Tunggal Putri Dermak, Lein Horkmark, Klasrud, melaju babak semifinal setelah menyinggirkan Tunggal Putri Jepang, Natsuki Nidaira, lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-19. Tunggal Putri Unggulan Pertama, asal Spanyol, Carolina Marin, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Singapura, Yeu Jiamin, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-14. Bergeser ke sektor Ganda Putra, Ganda Putra Cina, Cheng Boyang, Liu Yi, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Tunggal Rumah, Lokas Korve, Ronan Labar, lewat pertarungan 3 game, 21-17, 19-21, 21-10. Ganda Putra Indonesia, Muhammad Soebel Fikri, Bagas Maulana, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-13. Ganda Putra Cina TP, Le Jehui, Yang Posuan, melaju babak semifinal tanpa harus bermain karena pasangan dari Tunggal Rumah, Juli Mao, William Villager, menyatakan mundur dari Turamen ini karena malami cedera. Ganda Putra Indonesia, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Arjun Drupka Vila dari India, lewat pertarungan 3 game, 16-21, 21-11, 22-20. Bergeser ke sektor Ganda Putri, Ganda Putri, Indonesia Lenitria, Marasari, Ripkas Gerto, melaju babak semifinal setelah mengalahkan unggulan pertama dari Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Chaya Pratewi, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-9. Ganda Putri Dermak, Mechen Frugger, Sarah Tisken, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Inggris, Chloe Bridge, Lauren Smith, lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-8. Ganda Putri Jepang, Rena Myura, Ayako Sakuramoto, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Li Yijing, Liu Xiaomin, lewat pertarungan 3 game, 21-17, 19-21, 24-22. Ganda Putri Cina lainnya, Liu Zheng Su, Tanning, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Tepe, Su Yin Hui, Le Chi Chen, lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-14. Bergeser ke sektor ganda campuran, ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violena Marwah, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Chan Venson, Jeh Yesi, lewat pertarungan 3 game, 17-21, 21-12, 21-9. Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, Winnie, Octavia, Nakando, harus terhenti langkahnya di babak kuartter final di tangan pasangan Cina, Tepe, Ye Hongwei, Le Chiesin, lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-13. Ganda campuran Indonesia, Rehano Falkusarianto, Lisa Ayuku, Sumawati, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Amerika, Vincent Chu, Jenny Gay, lewat pertarungan 3 game, 21-9. Ganda campuran Malaysia, Chen Tanji, Toh Ewe, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Jiang Zengbang, Wei Yasin, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-15. Itu adalah hasil lengkap Orland Master 2023 babak kuartter final, ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru di Aksari Spot. Terima kasih.